Kesenian Jajan Pasar di Tuarjo yang beralamatkan di Peruntaman Kiala Jalan Haji Agus 01, nomor 5, RT 16, RT 64, Kelurahan Satu Kari, Kedamatan Jajan Pasar di Tuarjo, Kabupaten Jajan Pasar di Tuarjo, Jawa Timur. Bisa dijelaskan Pak terkait acara kali ini Pak yang di genggak durasi tadi? Di penduduk Jaya Kelurahan ini. Ini merupakan sebuah usulan dari Kesenian Jajan Pasar di Tuarjo terhadap, kepada Kementerian, Kementerian, Kementerian Jajan Pasar di Tuarjo, terkait dana abadi kebudayaan atau Indonesia adalah program Dokmentasi Karya, Dokumentasi Karya Maestro DKI. Dokumentasi seperti itu. Terus, saya dalam konsep ini, dalam konsep ini memilih Pak Bambang Submobili Badi Karena satu pertimbangan bahwa beliau sebelumnya sudah mendapatkan Hanukra sebagai maestro Dan selanjutkan di Jawa Timur sebagai tonggak Bagaimana kehidupan Jawa Timur itu perlu sebuah pendokumentasian terhadap karya-karya yang tanda kutip Dianggap mewakili sebuah etnis, wilayah budaya, sehingga Pak Bambang lah yang kami pilih sebagai tonggak Awal, ini acara awal dan harapannya kedepan itu akan muncul maestro dari bidang dunia yang lain Diingkuti beberapa peserta Pak, acaranya tadi diingkuti beberapa peserta gitu Kalau pesertanya ini komisnya ya, dulu komisnya itu sekitar 30 orang Kepaniliannya itu 30 lebih, 40, saya itu menurut dari kesempatannya kan sekitar 100 dari kepanitian Itu aja, terus kalau peserta untuk apa, untuk dari komunitas itu semua jadi satu di situ Sekitar 100 orang-orang Harapan dengan adanya dikumpul dengan para komunitas ya Pak? Para komunitas, para masyarakat Bagaimana kami memposisikan Karawitan Jawa Timur menjadi sebuah ilmu Sebuah ilmu yang masih dalam hutan belantara yang perlu dikaji, didokumentasi sehingga bisa berperan dalam kehidupan masyarakat Terutama perkembangan kebudayaan dan bisa secara dengan daerah lain Karena memang maaf, Jawa Timur masih berupa hutan belantara Belum maafkan seperti Jogja dan Jawa Tengah dan Bali Kita akan mengejar dan mengetarakan ke arah sana Ada tarjen mbak untuk tahun depan Pak? Kalau kita mengacu pada program Indonesia Nah setiap komunitas itu berharga untuk mengikuti satu program, tahun berikutnya tidak terlihat Tapi tahun berikutnya boleh Satu, yang kedua nggak boleh, tiga boleh Tahun depan terjalan Terjalan, mungkin secara mandiri Secara personal Perseorangan setelahnya Saya akan tetap mencari maestro-maestro yang ada di budang lain Jadi bujikannya adalah pedang Memang ada maestro yang menciptakan sebuah gaya Memang gaya porong Pak Woto Kedepannya begitu Dan Pak Bambang SPI itu tidak saja sebar dokumentasi dan ilmunya Pemikirannya akan menjadi sebuah bahan ajar nanti kuliah dan seterusnya Karena itu merupakan ilmu untuk berkembangan Untuk para generasi muda yang nanti akan untuk mengembangkan gimana Pak? Kalau untuk generasi muda yang akan mengembangkan di Jawa Timur Bagaimana tokoh-tokohnya itu bisa satu mencintai dulu Mencintai kesenianya Dan bangga pada orang-orang yang merasa yang dianggap berjasa Kalau tidak ada kebanggaan itu bagaimana kita mencintai kesenianya ini Saya memulai dari Pak Bambang saya bagaimana saya mencintai karya beliau termasuk orangnya Dan saya dokumentasi karya beliau untuk bahan pembelajaran Menjadi inspirasi bagi generasi muda Bahwa semua kebudayaan itu pada dasarnya adalah mencapai sebuah keadaan terlambang keindahan Dan perlu istiqomah tidak hanya tanda kutip berhura-hura senang-senang Tetapi ada sebuah yang wikati Penting karya Pak Bambang itu jarang yang tidak penting Contohnya ini Wanci Ratri Tengah Wanci itu malam Wanci itu wayah waktu Ratri malam Bagaimana orang-orang itu di dalam tengah malam itu selalu Kalau tidak berdoa Selalu melakukan hal-hal yang paling penting Pak Bambang SP itu kalau latihan Paling sore Mas jam 9 Paling sore Rata-rata jam 12 Dia mengatakan bahwa Saya beribadanya lewat latihan kesenian Dan dilakukan mulai muda Kalau dalam muslim dan dalam islam kan Katakan kalau tengah malam selat malam Pak Bambang melakukan Dengan kesenian Itu dilakukan mulai muda sampai sekarang Ketakunan istiqomah Terima kasih Pak Betul Pak Pada makasih ini saya perwakilan Ketakunan Benar dari perwakilan komunitas Ketakunan saya Saya sangat berkomunikasi Juga pada Pak Bambang dan keluarga Sekaligus guru saya Saya mengunjungi Dapat penjangan Pak Bambang Sebagai murid Lewat komunitas saya Dan seluruh hadiri Penutu Ketaui Saya juga SMP KPI Tapi lulus Dan 23 Jadi masih terlalu muda Mudah mas orang ini Penutu Ketaui acara ini Menurutkan usulan dari Komunitas kami Komunitas kesehatan pasar yung Kelarjo Dulu base kerja di Serapaya, terus pada beberapa tahun lalu berdekat di Sipojo, hingga rumah saya di Taman Jendara. Seperti yang diketahui, ini adalah usulan program dari dokumentasi karya dan pengetahuan maestro, yang dalam hal ini adalah pak tambang yang kita sebutkan sebagai maestro karawitan Jawa di Muralu. Mengapa kami sangat penting dan memiliki pembangang, karena ini menjadi salah satu tokat bagaimana kami bisa membaca pikiran pembangang dan bisa mendokumentasi karya-karya beliau untuk perkembangan karawitan Jawa Timur, Jawa Timur yang maksudnya selanjutnya. Dan harapannya ke depannya lagi adalah akan mencuri-curi dugaan maestro-maestro di bidang tari, berpakembang, keseniannya setara di dalam hal ini. Saya rebut itu, dan diberikan saya adalah kolega-kolega saya yang 99,9 persen adalah Aruni SMPKi Surabadi. Saya kira begitu, tidak perlu panjang lebar, matemun, salam Indonesia raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. saya sangat coba di judul untuk apa yang melalas hati saya sangat coba di judul untuk apa yang melalas hati kemungkinan ini hasil perlindungan saya jadi ketika manusia sudah mencapai pada anabang tertentu maka Tumapa yang melalas hati itu akan cumondo akan berada di dalam nuran ini jadi apa yang ada di seluruh malam itu akan diturunkan menjadi nuran rekan saya di taman bimbi dulu ya Pak ya kemudian yang saya hormati juga Bapak oh ya perwakilan pada malam hari ini dalam keadaan cuaca yang sangat baik ya kita bisa bersama-sama di acara dalam rangka rekonstruksi karya Bapak Bambang SP ya Bapak Ibu yang saya hormati mohon maaf kepala dinas pada malam hari ini tidak bisa hadir jadi saya mewakili beliau bahwa di pertama kami disampaikan yang pertama yaitu saya ucapkan apresiasi yang setidaknya untuk komunitas kesenian jajan pasar yang tepuk tangan yang ditimpin oleh Bapak Suandi dan juga saya berikan penghargaan yang sangat sedikit-sedikitnya untuk Bapak Bambang SP ya plus semuanya karena karya-karya beliau ini merupakan karya-karya yang merupakan memperkaya budaya Indonesia yang Bapak Ibu yang saya hormati selamat menikmati ayo merupakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton